Ini apakah benar ikan 30 ton ini? Bisa panahnya? Kalau menurut saya malah lebih ini. Malah lebih? Iya. Memang perhitungan saya harus dapat 40. 40 ton, ya? Iya, kalau rata-rata sekilot 3, 120 kan udah. Iya, 40 ton. 40 ton masih lebih. Boleh dilihatkan, Pak Haji, ikannya sambil ngasih pakan? Oh, iya. Boleh, boleh. Ini kan udah diambil, ini. Tuh, lihat ikannya itu. Masya Allah. Banyak banget, Pak Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya, Tunggung Musyal. Nah, untuk konten kali ini kita berada di... Di desa... Situ Daun. Situ Daun dan kecamatannya Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Nah, ini kita berada di pembudaya ikan bawal dan campur ikan nila. Kapasitas ini bisa 30 ton. Bahkan lebih nih dalam satu empang ini atau satu kotak ini, guys. Gimana keseruannya, pokoknya ikutin aja. Jangan lupa like dan subscribe Agung Official. Nah, kita langsung tanya-tanya sama Pak Haji. Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan Pak Haji siapa ini? Ini Pak Haji Jab. Nah, untuk pertama ini, ini beneran Pak Haji dengan luasan berapa ini Pak Haji? Mana? Kalau yang ini 2.400. 2.400. Iya. Ini apakah benar ikan 30 ton ini? Bisa panahnya? Kalau menurut saya malah lebih ini. Malah lebih? Iya. Memang perhitungan saya harus dapat 40 ton. 40 ton? Bawalnya. 40 ton, ya? Iya. Kalau rata-rata sekilo 3, 120 ton kan udah. Iya, 40 ton. 40 ton masih lebih. Boleh dilihatkan Pak Haji ikannya sambil ngasih pakat? Oh, iya. Boleh, boleh. Ini kan udah diambil ini. Dilihat ikannya itu. Masya Allah. Banyak banget Pak Haji. Alhamdulillah. Ini sengaja ikan nanam ikan nila merah ini? Tengaja. 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 Dengan bibit berapa ini Pak Haji? Lima kintal. Lima kintal? Iya. Dengan ses bibitnya ses berapa Pak Haji? Apanya? Ukurannya. Ukurannya sekolah 100. Satu kilonya. Satu kilonya. Dengan bawalnya ukuran berapa untuk tebarannya? Bawalnya ada yang 125. Ada yang 130. Iya. Dengan ekoran berapa itu Pak Haji? Ekoran itu ekorannya. 130, 125. Sampai... Per kilonya? Iya per kilonya. Habis itu satu empang ini berapa? Berapa ribu? Iya. Kalau hitungan dapat nyemping itu rata-rata dihitung 100. Sama saya itu 120 ribu. 120 ribu? Iya. Ini udah keangkat Pak Haji ini? Udah. Udah keangkat berapa ton ini Pak Haji? Iya. Yang udah dicek di pembukuan itu udah 16. 16? 16 ton tuh? Iya. 16 ton guys itu. Masya Allah. Ini perkiraan masih ada berapa ton? Dengan ikan bawal ini? Kalau menurut saya paling sedikit ini 24. 24 ton? Iya. 24 ton guys. Bayangin tuh 24 ribu kilo. Perkiraan ini per hari udah ngabisin berapa sak ini Pak Haji? Kalau saya dikasih umpan toko, kayaknya orang-orang ini gak percaya. Soalnya saya udah coba 17 karung. Kalau yang apung kakinya? Sehari? Iya. Sekali. Sekali. Sekali pakan. 17 sak. 17 sak kalau pagi. Masya Allah. Kalau pagi. Itu dengan pakan apa ini? Pakan ayang apung yang 30 kilo. Apung ini yang ngelaju ini ya? Iya. Laju min 3 ya? Iya. 17 sak. Berarti itu dikali 30 itu, itu aja sendiri itu. Pemasaran di mana ini Pak Haji? Kalau pemasaran kebetulan anak saya yang masarin. Daerah? Daerah Bakasih. Bakasih. Sampai Cilungsi. Sampai Tamun. Tamun. Iya. Sampai Tangerang. Terus Serang. Paneglang. Kutukannya udah gede-gede ya Pak Haji? Ini udah dipanen guys. Ternyata masih banyak banget ini. Disaran 24 ton. Masya Allah. Seru banget Pak Haji. Sehari berapa kali ini Pak Haji? Dua kali. Dua kali? Pagi pakan. Pagi sore. Kalau airnya lagi bagus besar. Terang malam dikasih. Jam 8 jam 9 malam. Tapi gak banyak. Udah bagus-bagus ya Pak Haji? Nah untuk pakan Sinta ini merek laju ya. Ini kenaikan berapa? Kalau di sini Pak Haji? Kalau sekarang yang kemarin panen itu yang nomor 3. Oh kolam air deras. Air deras yang di sana Pak Haji? Itu 85%. 85%. Itu dengan pakan habis berapa itu? Kemarin habis pakan itu. Itu 27 bal. 27 bal itu? 27 bal itu berarti kalau satu balnya 50 kilo. Oh 50 kilo. Ia berarti 1 ton 350 kilo. Ia. Dekat? Pakannya. Ikannya? Ikannya dapet 2 ton. 2 ton 80 kilo. 80 kilo. Ia sama Nila. Sama Nila. Bisa lihat. Caranya panen gimana ini Pak Haji? Caranya diserok. Diserok aja pakai waring gitu? Pakai jaring. Oh pakai jaring. Kalian yang ukuran 3 meter kali 2. Baling disurutin dikit lah. Surutin dikit ya? Iya. Masalahnya ini dalam. Nah ini untuk kolamnya ini semuanya beton apa? Enggak ini Pak. Ini tanah. Tanah dasarnya? Dasarnya. Oh cuma pematang atau pemikiran doang? Iya. Ini kerikir. Dikenakan ini bekas galian pasir. Oh gitu. Ini enggak kayak di atas. Gimana Pak Haji untuk keuntungan bawal ini? Biar orang tahu. Orang lihat ini. Tergiur juga untuk menanam bawal ini Pak Haji. Iya. Keuntungan gimana menurut Pak Haji untuk bawal? Kalau menurut saya menjanjikan. Menjanjikan ya? Dari segi kenaikan. Sagi pemasarannya. Sagi pemasarannya. Lebih mudah ya? Iya. Daripada ikan emas itu pemasarannya turun naik lah. Turun naik ya? Iya. Pasang surut. Kata orang Boboros. Ini lebih stabil ya? Ini lebih stabil. Tuh lihat dulu ikannya. Ini kita nyuting dari jauh ini. Coba kalau lebih dekat. Lebih rame nih. Tuh. Bentar lagi udah habis satu karung ini. Nggak terasa. Tapi kan masih naik terus ini. Ini lauk belum dipanen nih Pak Haji. Mana? Belum pernah dipanen yang ini. Nganam lima kental nih. Oh nila. Oh nilanya. Ya paling sedikit lah. Ada pesanan 30 kilo. Ngambil di pinggir-pinggir. Susah banget ngambilnya. Susah. Susah. Kemarin. Kemarin juga pesanan 30 kilo. Dapet 25. Tuh liat ikannya. Tuh liat ikannya. Tuh. Tuh gede. Tuh. Disini kita lihat coba Pak Haji. Kasipakan tuh. kalau nila mah kalau kita menerima uang mah udah ada yang naro uang bahwa sebesar dari padahal udah panen 16 ton masih ada 24 ton apalagi sebelum kita konten sebelum dipanen apalagi ya lebih padat ya Pak Haji lebih padat ini rata-rata di size berapa ini Pak Haji kalau untuk ikan bawalnya kalau dipanennya paling kecil kalau besar misalnya 1 kilo lebih kadang-kadang kalau di ini dipisah itu beda harga beda harga berarti dari 1 kilo lebih itu udah beda harga beda harga 1 kilo aja kalau kita mau memisahin itu beda harga seru banget guys situ coba Pak Haji wah itu udah kebagian numpuk sangin padatnya berarti udah lama juga Pak Haji ini nanam ikan bawal kalau saya disini kalau kesini mau baru 4 tahun disini tapi di atas kalau di atas sejak ada ini aja bawal termasuk baru kali ini Pak Haji pertama Bang Ben masih netesin pakai air laut dulu kan pakai air laut Pak Mas Opik kalau nggak pakai air laut nggak bisa Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam aduh ini ketemu dengan petani senior nih di Bukor ini namanya Pak Haji Kicam jadi sudah puluhan tahun ya Pak Haji saya sudah puluhan tahun ya pakan sita juga gitu ya iya tuh mau habis ya tadi padahal baru buka ini iya iya baru buka eh segini ini salah satu petani yang paling besar di daerah sini daerah Situ Daun ya Situ Daun Samatan Tenjolaya Kabupaten Kukor dengan luas kolam sekitar 2400 dan itu ada running ya Pak Haji yang kapasitasnya juga besar ya ada running-running itu totalnya dengan running itu sekitar 3000-an ya Pak Haji 3000-an berarti semua kolam ini 3800 lah ini berapa ton kapasitas pananya totalnya dengan running oh totalnya sama running sama running itu bisa kemarin itu yang kemarin saya nggak isi padat kayak sekarang itu 80 80 ton dengan running totalnya dengan ikan mas kan itu ada ikan mas oke Pak Haji terakhir ini Pak Haji nah tuh kita habisin guys saya Masya Allah ini nanti ini kan panen terakhir ya Pak Haji terakhir terakhir kalau sudah sedikit lagi sulit nangkepnya sulit nangkepnya kalau masih banyak bawal mantap oke untuk pesan-pesan terakhir ini Pak Haji untuk bagi pemula budaya ikan khususnya ikan bawal apa ini dari Pak Haji sendiri kalau pesan-pesan saya satu ya pengarahannya ikan bawal ini di daerah sini memang sudah berkembang nah tetapi sekarang masih berebut kekurangan barang kekurangan masa depan ikan bawal jadi petani lain masih bisa mencoba untuk memulai tidak ada kata-kata terlambat tidak ada makin sono orang kan makin banyak makin banyak untuk kebutuhan pasar masih terbuka masih kurang kurang ya apa lagi Pak Haji nah saya itu keduanya nah umpan ini pabrik-pabrik yang lain harusnya mempertahankan miru ini oh kualitasnya kualitasnya kalau bisa stabil supaya petani itu salah satu kuncinya umpan umpan keduanya air keduanya perawat untuk pakan modalnya untuk pakan 80% 80% ikan paling paling besar 3% modal ikan lebih banyak pakan oke terima kasih Pak Haji semoga sukses selalu di budayanya dan pakannya semoga jaya terus pakan sintanya oke salam berikanan iya